Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini kita akan belajar menjahit lengan model seperti ini ya Nah, jadi modelnya itu seperti ini teman-teman Nah, ini sebagai contoh ya, untuk caranya sangat mudah sekali Terutama khususnya bagi teman-teman yang masih belajar ya Ini kita langsung saja ke caranya teman-teman Oke, sekarang kita ke caranya ya Nah, untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan seperti ini ya Dua lapis kain, yang satunya Ini kita tempelin kain keras ya, seperti ini teman-teman, supaya lebih bagus Nah, kalau untuk ukuran itu kita sesuaikan selera saja Kita inginnya berapa ukurannya, kita sesuaikan saja dengan keinginan ya Nah, sebagai contoh, untuk ukuran kain keras ini adalah ukuran jadinya nanti ya Jadi, untuk ukuran kain kerasnya, di sini panjangnya saya buat sepanjang kurang lebih 25 cm Kemudian untuk lebarnya atau tingginya sekitar 5 cm Sebetulnya, lebih kecil biasanya lebih bagus untuk model lengan yang seperti ini ya Bisa 3 cm, tidak apa-apa, disesuaikan saja Oke, sebagai contoh untuk lebarnya, ini saya buat selebar 5 cm Nah, untuk lengannya ini ya, ini untuk lengannya sudah saya siapkan juga Seperti ini teman-teman, ini nanti bagian bawah lengan Ini ya, nanti bagian bawah lengan untuk posisinya ini nempel di bagian sini ya Oke, langkah pertama yang perlu kita jahit adalah Yang ada tempelan kain keras ini teman-teman Nah, caranya seperti ini Langkah pertama, kita ambil salah satu sisinya Ini kita jahit ya Mau sisi yang ini atau sisi yang satunya lagi, tidak apa-apa Kita pilih salah satunya Nah, ini kita jahit seperti ini Kita jahit saja Ini kita lipat, lipat pas kain keras ya, lipatannya Nah, kemudian kita jahit Oke, bisa dilihat untuk jahitannya seperti ini ya Oke, langkah berikutnya, perhatikan baik-baik Nah, ini kan ada 2 lapis kain dengan ukuran yang sama teman-teman Ini ukuran kainnya sama ya, seperti ini Nah, kemudian ini kita letakkan di kain yang satunya lagi Nah, posisinya Kain bagian luar saling berhadapan, seperti ini ya Oke, kemudian ini kita jahit pinggirannya Di pinggiran kain keras Tapi kain keras jangan sampai kena jahitan ya Kita jahit di pinggiran kain keras Tapi kain kerasnya jangan sampai kena jahitan Oke, seperti ini teman-teman Bisa dilihat untuk hasil jahitannya Kemudian ini kita perkecil saja Untuk kampuh jahitannya kita perkecil ya Jangan terlalu mepet Kita sisakan sekitar setengah sentian Kurang lebih cukup ya Oke, seperti ini Habis itu ini kita balik saja teman-teman Ini kita balik seperti ini ya Nah, ini kita balik Kita rapihkan sudutnya Menggunakan gunting atau obeng Yang penting bisa menyudut teman-teman Oke, seperti ini Nah, langkah berikutnya Kita ambil Ini sudah jadi ya Ini kita simpan dulu Seperti ini teman-teman bentukannya Nah, kita ambil untuk bagian lengannya Nah, ini teman-teman Ini bagian lengan bagian bawah Nah, ini bagian lengkungan atas ya Ini lengkungan atas bagian lengan Nah, jadi ini kita kerut bagian bawahnya Oke, kita kerut bagian bawahnya Caranya seperti ini teman-teman Nah, ini sisi dalam kain ya Ini sisi dalam kain Nah, bagian pinggirnya kita obras dulu Seperti ini Kedua pinggirnya kita obras Ini sudah saya obras ya Bisa dilihat untuk obrasannya Seperti ini teman-teman Oke, perhatikan baik-baik Di sini bagian pinggirnya Itu kita lipat dulu Sekitar 1,5 cm Atau 2 cm Tidak apa-apa Sesuai kampu jahitan Yang kita berikan pada saat pemotongan Nah, di sini sebagai contoh Saya lipat 1,5 cm saja Nah, habis itu teman-teman Ini kita jahit Tapi langkah jahitannya Kita buat carang ya Karena di sini kita akan mengkerutnya Langkah jahitannya kita buat carang Oke, kemudian kita jahit teman-teman Oke, nah setelah sampai sini Bagian sisi yang satunya lagi Juga sama Kita lipat 1,5 cm Seperti ini Kemudian kita lanjut menjahit Oke, ini kita tarik Habis itu Ini kita buat kerutan ya Nah, ini kita buat kerutan di bagian sini Nah, kita tarik salah satu benangnya Nah, ini kan ada kelihatan benangnya Jika pertama kita menarik yang ini Maka sampai akhir juga kita tarik yang ini Nah, jika awalan kita menarik yang satunya lagi Maka sampai akhir juga kita tarik yang ini ya Kalau ditarik keduanya nanti akan macam teman-teman Jadi kita pilih salah satunya saja Oke, ini akan saya kerut dulu ya Nah, ini kita kerut seperti ini Kita sesuaikan Dengan panjang Nah, ini bannya ya teman-teman Seperti ini Nah, kita sesuaikan panjangnya Oke, ini terlalu mengkerut Pokoknya kita sesuaikan saja panjangnya Sampai betul-betul pas dengan panjang bannya Seperti ini Nah, sekiranya sudah pas Seperti ini ya Ini kita tinggal jahit saja Cara menjahitnya Nah, cara menjahitnya seperti ini Perhatikan baik-baik ya Oke Nah, ini sisi dalam kain Ini sisi dalam kain Seperti ini Kemudian Nah, ini kita letakkan di sini saja Nah, kita letakkan Seperti ini teman-teman Kita samakan sisi sama sisinya Sekiranya sudah sama Maka kita jahit ya Kita jahit di bagian sini nih Kita perhatikan baik-baik Pada saat saya melakukan penjahitan Oke, jadi seperti ini Hasil daripada penjahitannya ya Nah, bisa dilihat Nah, langkah berikutnya Perhatikan baik-baik Nah, ini kita balik saja Seperti ini Kampu jahitan yang ini Kita masukkan ke bagian dalam Seperti ini ya Kita masukkan Oke Nah, pinggiran lipatan ini Kain Itu kita paskan pada jahitan ya Jahitan yang ada di sini Kita paskan pinggirannya Kemudian kita jahit seti Nah, setelah sampai sini teman-teman Jangan berhenti menjahitnya ya Tapi kita jahit keliling Oke, seperti ini Hasil daripada penjahitannya ya Nah, langkah berikutnya Ini sisi luar kain ya Ini kita lipat saja Seperti ini Kita lipat Nah, kita lipat Kemudian Kampu jahitan yang ini Kita samakan ya Nah, kita samakan dulu Usahakan sama Nah, seperti ini teman-teman Kemudian kita jahit saja Seperti ini Oke, ini sudah selesai Kita balik ya Kita balik untuk lengannya Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman Nah, seperti ini Untuk bukaannya ini Kita sesuaikan saja Ini kurang lebih saya kasih 4 cm ya Untuk jarak ininya 4 cm 3 cm tidak apa-apa Kecil saja Jangan terlalu besar Nantinya akan kebuka teman-teman Nah, jadi Kalau misalkan ininya Lebih kecil Lebih bagus biasanya Jadi ini sebagai contoh saja Ukurannya lebih besar saya buat ya Tapi untuk cara tetap sama Seperti ini ya Ini adalah hasilnya teman-teman Oke, mudah-mudahan Video saya ini dapat bermanfaat Khususnya bagi teman-teman Yang masih belajar Di sini kita sama-sama belajar Kita berbagi ilmu Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!